Kisah para Rasul, Pasal 23 Paulus dihadapan Mahkamah Agama Sambil menatap para anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, Saudara-saudara, selama ini saya telah hidup dengan hati nurani yang murni dihadapan Allah. Segera Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berada di dekat Paulus menampar mulutnya. Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang berkapur putih. Hakim macam apa engkau ini? Engkau sendiri melanggar hukum dengan menyuruh aku ditampar seperti itu. Orang-orang yang berdiri di dekat Paulus berkata, Begitukah caranya berbicara kepada Imam Besar Allah? Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa ia Imam Besar, jawab Paulus. Dalam kitab suci ada tertulis, Janganlah memburuk-burukkan pemimpinmu. Kemudian Paulus ingat bahwa sebagian anggota mahkamah agama adalah orang saduki, dan sebagian lagi orang farisi. Karena itu, ia berseru. Saudara-saudara, saya orang farisi seperti halnya dengan semua nenek moyang saya. Dan hari ini, saya diadili karena percaya akan kebangkitan orang mati. Seruannya itu menimbulkan perpecahan antara golongan saduki dan golongan farisi. Karena golongan saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan dan adanya malaikat atau roh kekal di dalam diri kita. Sedangkan golongan farisi percaya. Maka timbulah kekacauan yang besar. Beberapa pemimpin orang Yahudi berdiri membela Paulus sambil berseru. Tidak ada satu kesalahan pun kami temukan pada orang ini. Barangkali roh atau malaikat berbicara kepadanya di jalan menuju Damsyik. Teriakan orang semakin keras saja. Dan mereka menarik-narik Paulus dari kedua sisi. Akhirnya, karena takut Paulus akan dikoyak-koyak, maka kepala pasukan memberi perintah kepada prajurit-prajuritnya untuk menyelamatkan Paulus dari tengah-tengah orang banyak serta membawanya kembali ke markas. Pada malam itu, Tuhan berdiri di samping Paulus dan berkata, Jangan khawatir, Paulus. Sebagaimana engkau bersaksi kepada orang banyak tentang aku di sini, di Yerusalem. Demikian juga engkau harus bersaksi tentang aku di Roma. Komplotan Pembunuhan Keesokan harinya, lebih daripada 40 orang Yahudi mengadakan komplotan serta bersumpah tidak akan makan atau minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. Kemudian mereka menghadap para imam kepala serta tua-tua dan menceritakan apa yang telah mereka sepakati. Mereka berkata, Ajukanlah permohonan kepada kepala pasukan agar Paulus dihadapkan lagi kepada mahkamah agama. Katakan saja bahwa masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saudara ajukan kepadanya. Kami akan mencegat dan membunuhnya di tengah jalan. Tetapi kemenakan Paulus mendengar tentang rencana mereka dan ia pun pergi ke markas memberitahu Paulus. Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata, Bawalah anak ini kepada kepala pasukan. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikannya. Perwira itu membawa anak itu kepada kepala pasukan serta berkata, Paulus, orang yang sedang ditahan itu, memanggil saya dan minta supaya anak muda ini dibawa kepada Tuhan karena ada sesuatu yang ingin dilaporkannya. Kepala pasukan memegang tangan anak itu, membawanya ke samping, serta bertanya kepadanya, Apakah yang ingin kau laporkan, nak? Anak itu menjawab, Besok orang-orang Yahudi akan meminta supaya Bapak sekali lagi menghadapkan Paulus kepada mahkamah agama. Mereka akan berpura-pura ingin mendapat keterangan lebih lanjut. Jangan luluskan permintaan mereka, karena lebih daripada empat puluh orang telah bersiap-siap akan menyergap dan membunuh Paulus. Mereka telah bersumpah, tidak akan makan atau minum sebelum ia mati. Sekarang mereka ada di luar mengharapkan Bapak meluluskan permintaan mereka. Sebelum anak itu pergi, kepala pasukan berpesan kepadanya, Jangan kau katakan kepada siapapun bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian kepala pasukan memanggil dua orang perwira, serta berkata, Siapkan dua ratus prajurit untuk berangkat ke Kaisarea pada jam sembilan nanti malam. Bawalah pula dua ratus anggota pasukan lembing dan tujuh puluh anggota pasukan berkuda. Sediakan kuda tunggangan untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada gubernur Felix. Kemudian ia menulis surat kepada gubernur sebagai berikut. Dari Claudius Lysias Kepada Yang Mulia Bapak Gubernur Felix Dengan segala hormat, Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka sedang berusaha membunuhnya, saya mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan dia karena saya mendengar dia warga negara Romawi. Kemudian saya menghadapkan dia kepada mahkamah agama untuk mengetahui apa yang telah dilakukannya. Segera saya ketahui bahwa persoalannya menyangkut kepercayaan bangsa Yahudi. Sesuatu yang jelas tidak dapat dikenalkan hukuman penjara atau hukuman mati. Tetapi ketika saya mendengar adanya komplotan untuk membunuh dia, saya memutuskan untuk mengirimkan dia kepada Bapak. Sedangkan para pendakwa akan saya suruh supaya mengajukan tuntutan mereka kepada Bapak. Sebagaimana diperintahkan, pada malam itu, para prajurit membawa Paulus ke Antipatris. Keesokan harinya, mereka menyerahkan Paulus kepada pasukan berkuda untuk dibawa ke Kaisarea. Sedangkan mereka sendiri kembali ke markas. Setibanya di Kaisarea, pasukan berkuda itu menyampaikan surat serta menyerahkan Paulus kepada gubernur. Ia membaca surat itu, lalu bertanya kepada Paulus dari mana ia berasal. Kilikia, jawab Paulus. Perkaramu akan kuperiksa selengkapnya bila orang-orang yang mendakwamu tiba, kata gubernur kepadanya. Dan Paulus diperintahkan supaya disekap di penjara istana Herodes. Terima kasih telah menonton!